selamat menikmati selamat menikmati kita buka ke terminal kemudian masuk sebagai user root dengan penasuh masukkan passwordnya kemudian kita cek IPnya dengan penasih konfig IP saya yaitu 192.168.434 kemudian instalasi dan konfigurasi DNS server yang pertama install Apache 2 apt main gate install Apache 2 kemudian install bench 9 yang kedua kita membuat zone dan masuk ke direct to the slash 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 line kita edit nano name dot com dot local kita buat zone baru yaitu salih kartika dot com dan type master file file slash fpc slash point slash db dot salih kartika titik koma tutupnya jangan lupa tutup kurungnya nah ini domainnya zone-nya ini harus disamakan dengan nama domain name reverse kita save dengan click ctrl x y enter kemudian membuat db dot local untuk db dot salih kartika sari dengan cara copy cp db dot local db dot salih salih kartika edit db dot salih kartikanya dan kita ubah sesuai dengan zone yang tadi kita buat salih kartika dot com root dot salih kartika dot com salih kartika salih kartika dot com ini salih kartika dot com kemudian ubah ke ip dns nya yaitu 192 168 43 titik 4 kita save kemudian kita restart point 9 nya slash etc slash init dot d bind 9 restart restart kemudian kita ubah resolve nya nans 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 ds sub con dot cons nans server nya kita ubah ke ip dns nya kita save kemudian kita cek dns dengan ns lookup nah ini berhasil kemudian kita install email email server nya yang pertama instalasi dua protokol utama yang digunakan oleh program email client untuk mengambil atau mendownload atau mendownload email dari server email kita install apt main gate install courier mat courier imat kemudian ketik y kita tunggu connecting nya saya pause terlebih dahulu saja supaya tidak lama nah setelah selesai instalasi courier imat kemudian kita instalasi courier off kemudian install square mail supaya tidak menunggu lama saya saya kemudian kita install postfeed ketik y yang kemudian saya ketika enak Nah, ini saya sudah menginstall PostFeed, karena saya sudah menginstall, maka tidak ada pertanyaan untuk mengisi nama mail-nya. Jadi, Anda harus memberikan nama mail-nya sesuai domennya, yaitu salipatika.com. Kemudian, persiapan penempatan email ke directory margin ke masing-masing user. Kita ke directory CD, slash etc, slash ke, kemudian mail-deal mag, mail-deal. Kemudian, kita konfigurasi PostCon, min e, home, mail box, kemudian mail-deal. Mail-deal, postcon, min e, kemudian, kemudian postcon, min e, mail box, comment, mail box, comment. Pembeli, membuat akun user untuk pengirim dan penerima. Add user, salipatika.com. Sali 28. Passwordnya, salipatika.com. Passwordnya, 12345. untuk password kemudian full namenya salih 28 kita enter-enter saja ketik Y nah kemudian kita menambahkan user lagi untuk pengirim dan penerimanya ini yang kedua k3.08 masukkan passwordnya full namenya k3.28 enter-enter saja kemudian ketik Y nah kemudian kita cek apakah instalasi berhasil dengan perintah gpkg L postfix courier imap courier courier pop pop postfix dan square mile nah ini sudah terinstall courier map courier pop postfix dan square mile kemudian kita masuk ke directory apache to search to search available kemudian kita copy kita lihat daripadanya isinya ini kita copy ke ke salikartike.com dot com maaf salah ini kemudian kita lihat tepat sudah ada nah salikartike.com dot com sudah ada kemudian kita edit tersebut nanosalikartike.com dot com untuk server name-nya kita untuk menjadi www salikartike.com kemudian kita tambahkan server aliasnya salikartike.com salikartike.com kemudian untuk dokumen root-nya kita copy menjadi usr share square mile kita save kemudian kita aktifkan salikartike.com dot com dengan bentar atu inside nah sudah aktif kemudian kita reload apa situnya oh kemudian kemudian kita reset password e-map dan pop-nya kemudian powder iMac dan powder pop kemudian kita cek coba email kita buka browsernya kita buka firebox untuk mencoba emailnya kemudian kita cek nah ini sudah masuk ke square mile nya kemudian kita coba browser yang lain tapi kita harus mengubah DNS dari jaringan kita ke DNS server IP DNS server 192.168.43.4 oke dan close dan kita buka browsernya kita lihat sali patikat.com ini juga bisa kita coba login ini sebagai sali 28 kita login ke yang kartika sudah login ini juga kemudian kita coba mengirim ke kartika kartika 08 sali kartika kemudian subjeknya ini saya coba semoga berhasil kemudian kita kirim send nah ini ada di folder send kemudian kemudian untuk sali kartika kartika 8 kita coba kita reload nah ini sudah ada sali coba saya coba sali 28 mengirim dengan saya coba dan isinya semoga berhasil nah itu adalah main server dengan domain pribadi saya kira saya kira sudah selesai apabila ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wawahmatullahi wawahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati